Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Abah Kreatif Jadi Abah harus kreatif Agar pealatan rumah tangga Bisa dikerjakan dan diperbaiki sendiri Dan berfungsi dengan baik Dan benar sesuai dengan fungsinya Dalam video ini Kita akan memasang pompa pendorong air Saya memasang ini karena suara ini nih Yang, solo kamar mandi macer Airnya sedikit keluarnya Saya sudah beli mesin pendorong pompa shower Langsung kita unboxing Cukup berat Normal Nol Otomatis Pompa pendorong ini langsung dikoneksikan Dengan aliran listrik AC Di dalam boxnya sudah disediakan Ringmore inletnya Automatic untuk on off secara otomatis mesinnya Dan dua buah sel karet Ini outlet, ini inlet Oke, sekarang kita lanjut untuk mencoba terlebih dahulu sebelum instalasi Kita pasangkan otomatiknya Kita masukkan sel ringnya Sengaja tidak pakai isolatif dulu karena ini untuk percobaan Kemudian kita pasang ringmore inletnya Selanjutnya Kita pasang koplernya untuk koneksi ke selang keran untuk mencoba Oke, kita koneksikan selang keran Dan langsung ke koplernya Seperti ini Langsung klik Kita koneksikan otomatiknya ke mesinnya Agar setelah jalan kita tutup Nanti akan mati yang menandakan fungsi otomatisnya Ini mesin belum jalan Kita nyalakan bagaimana Oh, cukup lah untuk shower kamar mandi Kita tutup Mati Berfungsi batik otomatiknya Oke Oke, kita pasang shock berat dalam Kedua belahnya Saya tadi ke toko bangunan Ternyata elbow habis Nah, karena itu saya inisiatif untuk membengkokkan pipa menggunakan hit gun Saya coba seperti ini Dielus-elus Sampai benar-benar dingin Agar bengkokkan pipa tidak kembali menjadi lurus Kemudian setelah dingin Kita ukur kembali ketinggiannya Dan di sekitar sini Kita panaskan kembali Dirasa panas Kita langsung bengkokkan kembali Menjadi Elbow S Seperti ini Dielus-elus Ditekan dan dibiarkan sampai dingin Agar pipa tidak kembali lurus Digosok-gosok Cok-cok-cok Kita pasang Oke Lanjut pipa satunya Hasilnya seperti ini Setelah itu Karena shocknya juga tidak ada Saya inisiatif dengan membuat shock Sendiri dengan menggunakan heat gun Kita panaskan ujungnya terlebih dahulu Setelah panas kita masukkan Seperti ini Setelah dingin Lalu kita lepaskan Agar pipa tidak kembali Mengucut Seperti ukuran yang semula Seperti ini Bahan sudah siap Lanjut kita instalasi Sebelumnya kita matikan dulu Crown on off Pipa air Langsung kita menuju Lokasi penggantian mesin Ini mesin yang mau diganti Untuk pendorong shower kamar mandi Terlebih dahulu kita lepaskan dulu Baut-bautnya Satu persatu Setelah lepas Kita Putuskan koneksi aliran listriknya Sebelumnya kita matikan dulu Agar aman Kita lepaskan kedua ring more Dari mesin yang mau diganti ini Langsung kita Cobot Selanjutnya Kita paskan ukuran Dan letak posisi mesin Yang mau kita pasang Kita tandai dulu Untuk kita Bor Kita kasih lubang Untuk memasang Fieselnya Agar Baut yang kita pasang Bisa menjadi kencang Kita masukkan Fiesel Satu Satu Selanjutnya Kita pasang terlebih dahulu Satu buah skrup Agar Beban Tidak begitu berat Dalam memasang Memasang Mesin Selanjutnya Selanjutnya kita pasang Sekrup satunya Kita ukur Ini harus kita paskan di sini Kita potong di sekitaran yang tanda merah panah ini Kita potong Setelah itu Setelah terpotong Kita rapikan dulu Kita rapikan dulu sisinya Kemudian yang sebelahnya Kita ukur seperti yang semula Kita potong Dan dirapikan juga Langsung kita berikan lem pipa Kita pasang Kita paskan dengan mesinnya Yang satunya Kita pasang Kita paskan juga dengan mesinnya Ini untuk outletnya Kita pasang dulu untuk mengeringkan lemnya Kita biarkan Setelah itu Kita lepas Dan kita berikan solatif Agar Deratnya tertutup Dengan rapat Dan tidak ada celah Atau air yang keluar Dari sambungan ring mole ini Kita berikan sel Karet Kita kencangkan Kita paskan deratnya terlebih dahulu Kemudian kita kencangkan Dengan kunci Inggris Begitu juga Dengan satu Sisi lainnya Kita koneksikan terlebih dahulu Otomatiknya Dan kita lanjut ke Inletnya Setelah instalatif kita berikan Langsung kita berikan sel karet Terlebih dahulu Dan kita paskan deratnya Secara manual Kemudian kita tekan Dan kita kencangkan Dengan kunci Inggris Setelah dirasa pencang Sekarang kita akan Menyambung Koneksi Instalasi listriknya Karena ini Tiga kabel Ada Ardenya Nah Untuk mengetahui ardenya Kita Kita bongkar dulu Di dalam Tempat Koneksinya Di sini Ternyata warna kuning Yang melekat di Bodi Mesin tersebut Itu ardenya Untuk Positifnya Kita lihat Yang terkoneksi Dengan saklarnya Dan minusnya Adalah warna hijau Lanjut Kita tutup kembali Setelah itu Kita sambungkan Dengan kabel Oh Untuk kabel serabut Untuk membuka karetnya Lebih baik Menggunakan Api Kalau langsung Menggunakan Tang Itu Kemungkinan besar Ada serabut Yang putus Karena Terkapit Atau terjupit Oleh Tang Atau gunting Oke Kita sambungkan Ke kabel yang keras Kita putar Kemudian Kita Bengkokkan Kabel Tersebut Agar Tidak ada Celah udara Yang bisa Menyebabkan Korosi Dari Koneksi Listrik Ini Oke Kita lihat Seperti ini Kita bengkokkan Kemudian Bengkokannya Kita tekan Agar Tidak ada Celah Atau ruang Di antara Koneksi Tersebut Kita berikan Isolatif Instalasi Listrik Kita putar Ujungnya Kita bengkokkan Kita putar Kembali Ke atas Dan kita Kembalikan Ke bawah Kemudian Kita bengkokkan Kembali Agar Koneksi Ini Ditutup Benar Benar Rapat Karena Ini Instalasinya Ada di Outdoor Supaya Tahan Air Hujan Dan Panas Oke Kita Kencangkan Isolatifnya Agar Benar Benar Terisolasi Koneksi Instalasi Listrik Ini Kita Bengkokkan Ujungnya Kita Isolatif Ke atas Lagi Kira-kira Dua Kali Setelah itu Kita putus Untuk Tambahan Outdoor Kita berikan Isolatif Bakar Agar Agar Benar-benar Aman Dan Tahan Lama Di Luar Ruangan Setelah itu Kita Belikan Kita Bengkokkan Dan Disrisihkan Kemudian Kita Berikan Tambahan Isolatif Agar Benar-benar Tertuduk Rapat Oke Ini Kita Berikan Gantungan Atau Agar Sambungan Tersebut Tidak Kesana Kemari Kita Buat Gantungan Seadanya Yang Penting Kabel Koneksi Tersebut Tidak Kesana Kemari Dan Ke Hujan Dan Selesai Oke Sekarang Kita Tes Ini Air Sour Tanpa Mesin Kita Nyalakan Cukup Dera Kita Matikan Ini Tidak Bisa Dibuat Nanti Kita Nyalakan Ini Baru Bisa Oke Mohon Like And Subscribe Terima Kasih Telah Menonton Sampai Habis Wassalamualaikum Sampai